Halo semuanya kembali lagi bersama saya kuciki gaming di video kali ini kita akan membahas buit serta emblem dari hero Mia ya Nah ini hero yang jarang dipakai tapi kalau jago makanya ini damagenya pun sakit ya bahkan bisa sepek yang mudah sepek pakai Mia itu ya Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita lihat emblemnya ya Nah di sini kita tidak menggunakan emblem Assassin ya Kenapa karena Assassin tuh tidak memiliki namanya attack speed jadi kita memakai namanya emblem Maxman atau emblem MM di sini ada attack speed ya yaitu plus 7.50% nah ini berguna banget untuk Mia ya ya apalagi pasifnya Nah di sini kita naikin namanya bravery ya biar DMK sakit jadi nambah physical attack nah selanjutnya di sini kita tidak perlu namanya ketika DMK layak kena Mia juga membutuhkan up namanya agility yaitu moma speed untuk mengejar musuh ketika dia lagi hit ya Nah di sini kita naikin namanya adalah agility biar speednya tambah cepat Nah di sini telannya yang yang berguna untuk Mia yaitu yang tengah ya yaitu quantum charge ya Nah ini nambah moma speed dan memulihkan HP juga ya Wah pokoknya cocok udah buat Mia ya Nah di sini kita naikin talent yang tengah ini selanjutnya untuk battle spell di sini battle spell paling enak emang inspire ya Nah di sini cocok buat untuk Mia apalagi ketika dia hilang dia langsung pakai inspire jadi bikin musuh kaget Nah itu demiknya pun sakit tapi kalau kalian biar tidak mudah mati atau bisa kabur lah kalian bisa menggunakan flicker tapi kalau kalian butuh demik kalian bisa menggunakan aspire atau kalau buat kabur sprint juga bisa tapi umumnya adalah inspire biar demik kalian tambah sakit seperti itu selanjutnya untuk build Nah di sini build kita menggunakan yaitu yang tengah yaitu attack speed dan critical chain ya Nah ini cocok buat buat Mia ya karena Mia itu butuh banget attack speed yang cepat ya Nah di sini makanya kita beli namanya sweepboard yaitu sepatu attack speed ya selanjutnya di sini kita membeli corrosion Nah ini buat nambah attack speed lagi ya 35% lebih mantep lagi ya demiknya selanjutnya kalian beli namanya golden stop Nah ini ini cocok juga untuk Mia nah di ekip ketiga kalian bisa membeli wind of nature atau won ya Nah ini biar miyanya lebih kuat layakku jadi kebal lah ya atau kalian kalau tidak ada CC atau pesikal yang terlalu tidak terlalu sakit kalian bisa membeli namanya blood of despair dulu baru won jadi jadi yang saya ketiga tuh bod baru won tapi kalau ada misalnya ardos atau Hayabusa baru kalian beli won dulu ya penting karena itu baru kalian beli bod nah yang terakhir di sini kalian beli malefikeror malefikeror ini bisa diganti dengan immortality nah disini kita akan tes demik ya tes demik menggunakan build yang saya share dan skill-skill dari Mia Hai nah disini kita akan tes demik ya tes demik dari build yang tadi saya share nah disini masih level satu ya kita tesnya yaitu menggunakan skill ke-1 jadi selesai kaldan skill 1 berapa demiknya nah disini untuk pertama kita akan membeli yang namanya wind talker ya Nah ini Mia banyak sekali di awal-awal beli wind talker nah disini kita akan lihat berapa demik yang dihasilkan menggunakan wind talker ini Nah kita akan lihat ya Hai 1719 di level 2 layar udah naik nah 1700 berarti kurang begitu sakit Nah kita coba nengbe misalkan bersaker furia Apakah kerti kacangnya keluar untuk Mia Nah kita akan lihat berapa demik yang dihasilkan 1898 hampir 1900 lah ya Nah kita akan ganti dan coba skillet pentom nah ini beda cuma dikit ya masih menang bersaker furia Nah berapa demik yang dihasilkan dari skillet pentom ini 2362 lebih tinggi lah ya Nah disini kita akan ganti dan kita akan mencoba misalkan bledhop heptasis nah banyak juga user MM menggunakan bledhop heptasis ya Apakah cocok untuk di Mia atau tidak Nah kita akan lihat berapa demik yang dihasilkan 1765 rendah berarti tidak cocok ya kita akan coba Hunter strike Nah kita akan tes apakah cocok demiknya atau tidak Nah kita akan lihat berapa demik yang dihasilkan 12854 berarti masih rendah ya kurang cocok juga nah disini kita bandingkan dengan corrosion ya nah equip yang saya rekomendasikan nah kita akan lihat berapa demik yang dihasilkan dari corrosion ini Hai 2543 lebih jauh dibanding yang lain berarti memang lebih cocok kalian membeli namanya corrosion ini ini karena demiknya lebih tinggi nah disini kita akan lihat golden stop ya berapa demik yang dihasilkan dari golden stop ini nah ini juga sakit dan berguna untuk Mia ya kena nah lihat 2180 tapi kalau kalian kombokan dengan corrosion dan gold sap maka demiknya lihat dari 2100 kita akan lihat berapa demik yang dihasilkan yang dari dua ekop ini nah lihat demiknya bu text speed cemat 5226 text speednya Wah lebih mantap lagi jadi ini adalah dua kombo ekop yang bikin Mia tambah sakit Nah selanjutnya baru kalian bisa membeli bod atau kalian bisa membeli WON dulu tergantung lihat dari musuhnya tapi kalau tidak ada CC atau DM yang begitu sakit kalian bisa langsung beli bod biar tambah sakit seperti itu tapi kalau kalian ada hero CC atau DM sakit kalian beli namanya WON terlebih dahulu nah kalau tidak membeli WON kalian bisa membeli namanya adalah has cloud biar leftylet lebih enak jadi ketika kita sekarat Nah kita akan lihat ya kalau es kau Nah kita kurangin darah nah sekarat lah ya kita disini tambah buat normal ya kita penggunakan hilang ketika hilang kita skill 1 lihat darahnya cepat banget ya Nah itulah gunanya has cloud ya jadi leftylet lebih cepat dibanding ekop yang lainnya nah ini ekipnya tiga ekop saya sudah sakit ya Nah ditambah kalian bisa membeli ini maleficroar bisa WON atau bisa diganti dengan namanya es cloud seperti itu nah yang terakhir kalian beli sepatu eh pertama sepatu ya Nah seperti itu nah ini bisa maleficroar bisa diganti dengan immortality seperti itu Nah di sini kita akan bahas skill-skill dari hero Mia ini ya serta combo-kombonya nah disini kita akan bahas ya bahas skill dari hero Mia Nah untuk skill 1 pun kalian tahu lah ya dia menyebarlah serangannya tapi kalian belum tahu lah ya jadi ketika menyebar damage-nya tertinggi itu ketika kita attack ke satu orang tapi yang duanya ini adalah demiknya masih rendah ya tapi terkena karena demik juga kita akan lihat nah kita lihat lagi nah jadi ketika kita attack yang atas yang paling bawah demik kecil ya beda jauh nah kita attack lagi ya nih nah yang bawah ya tuh tuh lebih terkena demiknya paling besar adalah yang kita attack ya sisanya itu demiknya terkena tapi tidak terlalu sakit seperti itu nah itu untuk skill 1 selanjutnya untuk skill kedua untuk skill kedua kalian pun tahu lah ya jadi dia melemparkan seperti itu jadi membuat slow lah ya dan terkena demik sedikit seperti itu sedangkan untuk skill ultinya ini seperti ngilang yang hilang dan ini buat ngilangin debuff lah ya jadi seperti terkena ya pokoknya debuff lah ya debuff nah seperti itu ngilang dan meningkatkan moment speed serta kita mengaktifkan yaitu pasifnya pasifnya itu ketika kita mengumpulkan stak ya jadi stak itu di bawah darah itu ada namanya lima jadi ketika kita attack seperti ini nah itu nama satu stak dua stak tiga empat lima ketika lima di sini ada bayangannya nah seperti itu jadi dia memberikan serangan makanya saya Mia membutuhkan yang namanya attack speed jadi ketika kita membeli ekip ini nah kita beli inilah beli ini dua ekip ini lah nah ketika dia hilang nah otomatis staknya langsung penuh ya jadi demiknya pun lebih sakit karena ada bayangan seperti itu makanya ini berguna banget attack speed untuk Mia nah untuk kombonya pun gampang ya ketika kita sedang ngumpet seperti ini dan orang ada musuh atau lagi war lah ya kita langsung gunakan skill hilang ya skill hilang lalu gunakan skill kedua inspire baru ke skill atu nah otomatis sakit sekali jadi ulti skill kedua lalu skill atu bisa inspire atau inspire lu baru skill atu seperti itu nah itu demiknya lumayan sakit buat Mia pasti orang pun kaget kalau dikombo dengan Mia dengan cara begitu ya Nah seperti ini tuh demiknya sakit sekali ya apalagi ditambah won biar kita lebih kuat lebih alat lah ya biar susah di attack physical attack seperti itu Nah itu adalah combo dari Mia nah cukup sekian video dari ini bye-bye